Shalom, puji Tuhan hari ini kita akan bahas tentang doa ya saudara tentang doa. Tidak habis-habisnya memang tema doa untuk dibahas. Untuk kita bisa memperdalam lagi hubungan kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Saya beri judul kotbah hari ini adalah true prayer, true power. True prayer, true power. Saudara, jadi doa yang sejati menghasilkan kuasa yang sejati. Mari kita akan baca Alkitab kita dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Jadi dari hari Minggu, hari Senin kemarin ucap syukur, hari Selasa kita bahas lagi tentang kita untuk mengenal Allah. Kenapa kita harus mengucap syukur dan mengenal Allah? Supaya saudara doa kita ini lebih masuk, kalau kita mau doa masuk. Tadi kita doa, itu saya rasakan masuk sekali luar biasa. Rasa benar dapat kena ya saudara masuk hadiratnya, masuk dalam hatinya Tuhan. Nah di dalam Lukas 11 ayat 9 sampai 13 ini ayat saudara tentang gambaran kita datang ke Tuhan. Kita doa, bagaimana doa? Kita baca 1, 2, 3. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima. Setiap orang yang mencari mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak manakah diantara kamu? Jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan. Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalah jengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapakmu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Katakan amin saudara. Kalau kita baca dari ayat 9-13 ini, saudaraku kira-kira inti pesengnya itu dimana? Kita punya Allah, saudara, yang murah hati dan baik hati. Yesus berkata, minta, maka akan diberikan. Saudaraku, mungkin saudara suka minta sama orang, tapi gak diberikan. Sehingga ketika kita doa apa Tuhan akan beri, itu seringkali mencuali. Saya ingin, makanya kemarin Tuhan dorong saya untuk bagi. Supaya kita bisa kenal ala kita. Ala beda dengan manusia. Saudaraku, disini dikatakan, carilah, maka kamu akan mendapat. Cari Tuhan, Tuhan mau didapat. Jadi temui saudaraku. Lalu yang ketiga apa? Ketuk pintu, ketuk pintu. Maka pintu akan dibukakan. Kalau seorang mulai upaya, usaha keras, ada jalan yang Tuhan akan bukakan buat setiap kita. Yang percaya katakan amin saudara. Bahkan ditutup dengan kata begini saudara, Kalau bapakmu yang di dunia ini yang jahat, tahu memberi pemberian yang baik. Apalagi bapakmu yang di surga, disini katakan. Ia akan memberikan apa? Roh kudus. Bukan ngasih duit saudara. Roh kudus. Wow. Nih saudara. Seringkali kita di dalam dunia ini yang kita carikan hal-hal yang bersifat saudara apa? Just money. Yang kelihatan. Itu gak apa-apa. Memang itu yang kita butuh. Tetapi jangan sampai berhenti sampai disini. Saudara, kita harus saudaraku yang kasih Tuhan Yesus mencari. Ya kan? Harusnya mendahulukan. Yang namanya kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang sementara ini, saudara, itu akan ditambahkan kepadamu. Karena gini, saudara, saya harus tahu. Nanti kalau Tuhan kendaki saya akan cari waktu untuk susun dulu kotba. Tentang gini. Bahwa kelak nanti kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Kan ada orang nanya, kenapa kita udah diselamatkan harus menghadapi pengadilan lagi? Saudara, karena semua orang yang pernah hidup, yang lahir dan hidup di dunia. Harus menghadapi pengadilan. Yang jadi hakim itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu saudaraku. Ya kan? Saudara percaya, gak percaya. Itulah kenyataan, kebenaran yang akan terjadi kelak. Itu ditulis oleh Alkitab. Orang-orang yang percaya sama Yesus. Saudaraku. Dia harus masuk ke pengadilan. Tapi bukan untuk dihukum. Karena Tuhan buka nih. Waktu pengadilan dibuka. Satu kitab. Namanya kitab apa? Kitab kehidupan. Kalau ya kan? Dicek. Oh ada nama Sabta Tandi. Saudaraku. Kalau nama kita ada. Dikat kitab kehidupan. Kenapa kok nama saya bisa ada? Nama saudara bisa ada? Bukan karena perbuatan baik. Saudara. Tetapi karena iman kita kepada Yesus. Karena kasih karunia. Kita semua diselamatkan oleh iman. Yang percaya katakan nama saudara. Terculis nama kita. Setelah ada nama saudara saya di kitab kehidupan. Lalu Tuhan buka lagi satu kitab yang lain. Kitab tentang apa? Perbuatan-perbuatan. Yang saudara dan saya lakukan. Sepanjang kita menjadi orang Kristen. Untuk apa? Dicek. Untuk supaya tingkat upah. Ya kan? Seberapa besar upah yang mahkota yang saudara saya akan terima itu Tuhan akan berikan. Oh Sabta begini-begini nih. Beri upah. Sudah saudaraku? Sudah selesai upah. Lalu kita masuk ke dalam. Apa namanya saudaraku? Sudah. Tapi pada ujungnya kita semua yang dapat upah mahkota. Pada akhirnya semua mahkota itu akan kita lepaskan. Kita sujud dan upah kita itu cuman siapa? Bukan mahkota. Bukan mahkota. Bukan mahkota. Tetapi Yesus sendiri. Tuhan sendiri. Katakan amin saudara. Makanya pembas berkata, Selain kau Tidak ada yang lain. Selain kau Tiada yang lain Ada padaku Di surga Selain kau Tiada yang lain Yang ku ingini di bumi Yang ku ingini di bumi Sekalipun Dagingku dan hatiku Habis lenyap Gunung batuku Dan bagianku Tetaplah Allah selama-lamanya Jadi ujungnya saudara Semua hasil Daripada perbuatan kita Kita dapat upah Dapat mahkota dan mahkota kita Keserahkan Itu kita puahyu catat Jadi akhirnya Tuhan sendiri Upah kita Katakan amin saudara Makanya Bapakmu yang di surga Ia akan memberikan apa? Rauh kudus Siapa Rauh kudus? Itu adalah Allah sendiri Saudara Allah sendiri Nah oleh karena itu Hari ini Saya ingin bagikan Ada beberapa prinsip Kebenaran firman Tuhan Yang penting Ya Untuk diperhatikan Di dalam berdoa Saudara Penting nih Karena ada orang berdoa tuh Ya saya ingin Menajamkan kembalilah Saudara Untuk doa saudara Ya kan Yang pertama Ya kan Berdoa lah Di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Saudara dan saya Jangan sampai Enggak nyebut nama ini Saudara Kita harus tahu Bahwa Kita berdoa Kepada Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dengan Tuntunan Atau bimbingan Roh Kudus Makanya Berdoa lah dalam roh Maksudnya Doanya didorong oleh roh Atau berdoa Dalam bahasa roh Saudara Tapi berdoanya Kepada siapa? Kepada Bapak Saudara Nah Yohanes 14 Ayat 13 14 katakan begini Apa saja yang kamu minta Dalam namaku Dalam nama Yesus Aku akan melakukannya Supaya apa? Bapak diper Muliakan dalam anak Jikalau kamu meminta sesuatu Kepadaku Dalam namaku Aku akan Melaku dalam dua ayat Tuhan Memerintahkan kita berdoa Dalam nama Tuhan Yesus Kenapa? Ya gak bisa lah kita datang ke Allah Kalau gak sebut nama Yesus Kenapa harus sebut nama Yesus? Lah kita ini kan orang berdosa Upah dosa adalah tebuang dari hadirat Allah Tebuang Saudaraku Kedalam api penghukuman Gak bisa terpisah Saudara Kita bisa datang Kita bisa datang kepada Allah Itu karena Yesus Yang sudah mati disalib Darahnya dicurahkan Untuk apa? Menebus dosa kita Doa itu harus Harus Orang gak bisa sembarang datang Saudaraku Mungkin orang Orang gak kenal Apa gak bisa Ketika sebut nama Satu hari Saya datang kepada salah seorang Petinggi Waktu dulu Beliau gak kenal saya Gak tau saya Tapi saya sebut nama Daripada Saudara Daripada Seseorang Yang deket sekali dengan beliau Ya kan Karena memang Beliau bilang Sebut aja nama saya Saya sudah hubungin kok Saudaraku Saya datang Pak saya ini datang Ini atas nama ini Atas nama ini Saya bisa ngerti disini Kita datang kepada Bapak Jangan kita Kita ini gak layak datang Kita bisa dilayakan Karena siapa? Yesus Kristus Katakan amin saudara Ini dasarnya doa Kadang-kadang doa Kadang-kadang terlalu Kita lupa Kadang-kadang jadi Kristen Tuh gak ada Nyebut nama Yesus Doa aja langsung Tuhan gini-gini Amin Nah itu doa Kita mau doa yang Lebih tepat Saya mau ajar Kepada Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Saudara bisa ngerti Kenapa? Saudara kita sebut nama ini Karena Allah tuh Hanya liatnya Yesus gak liat kita Saudara bisa mengerti disini Katakan Kita bisa layak Kita dibenarkan Karena siapa? Karena Yesus Di dalam Filipi 2 Ayat 9-11 Ini menegaskan Saudaraku Disini dikatakan bahwa Itulah sebabnya Allah sangat apa? Meninggikan Yesus Dan mengaruniakan Kepada Yesus Nama di atas Segala nama Supaya dalam Nama Yesus Apa? Bertekuk lutut Segala yang ada Di langit Yang ada di atas Bumi Dan ada yang di bawah Bumi Dan segala lidah Mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Jadi kita berdoa Dalam nama Bapak Nama Yesus Ketika saudara Mengusir setan Saudara Sebut nama Yesus Kalau gak sebut Perintahnya Setan keluar Setan keluar Apa urus Setan gak takut sama kita Siapa kita Mau usir-usir setan Tapi kalau kita sebut Dalam nama Yesus Saya perintahkan Kau iblis Keluar Dia keluar Kalau kita bisa Perintahkan penyakit Dalam nama Yesus Segala sakit-penyakit Sakit kanker Sakit tumor Sakit mata Pergi dalam nama Yesus Perkata kita punya kuasa Bukan karena mulut kita Tapi Kita bawa nama Yesus Yang mengerti Katakan namanya saudara Saudara bisa sebut Dan panggil nama Yesus Kalau saudara dan saya Sudah mengundang Yesus Masuk dalam hati Arti mengundang Yesus Bertobat Percaya pada Yesus Menjadikan Yesus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Secara pribadi Ini-ini kuncinya disini Saudaraku Enggak bisa nyebut-nyebut aja Tetapi Yesusnya Enggak ada di hati Seperti apa Anak-anak Sekewah Dicerita di kisah Para rasul Ya dia ikut-ikutan aja Mau usir-usir setan Setan bilang Eh Paulus aku kenal Ini aku kenal Kamu siapa Langsung dia dirasuk Sama setan Saudaraku Enggak bisa Jadi ini penting Saudaraku tahu Bahwa kita berdoa Dalam nama Tuhan Yesus itu pengertian yang pertama Ya saudaraku Jangan gak sebut Harus sebut Saudaraku Doa kepada Bapak Dalam nama Tuhan Yesus Kalau saudara Tuhan bilang Ya kan Ya kan Kamu harus berkata Kepada gunung ini Gunung itu bisa bicara Ya Masalah apa segala macem Itu harus Dalam nama Yesus Langsung Bicara Perintah untuk otoritas Mengusir Ya Saudaraku sangkerti disini Yang kedua adalah Doakanlah Kalau berdoa Doakanlah Apa yang menjadi Pengharapan Bukan Hanya sekedar Mendoakan Apa yang sedang Kita alami Maksud saya Begini saudara Saya suka dengar Orang berdoa Ya saudara Orang berdoa Cuma ngomong Misalnya doa Untuk kesembuhan penyakitnya Untuk penyakitnya Dia ngomong Tuhan Aku lagi sakit Tuhan Sakitnya gini Tuhan Capek aku sakit ini Tuhan Aduh Tuhan Tolong Tuhan tolong Bukan gitu Doanya Boleh Harus ada Pengharapannya Bapak Dalam nama Yesus Firmanmu Berkata Nah Kutip Kata-katanya Oleh bilur-bilur Yesus Aku telah disembuhkan Saya sekarang Sedang sakit Tulis sakitnya apa Sebut Dan saya Percaya Alkitab Katakan Oleh bilur Yesus Saya telah disembuhkan Terima kasih Tuhan Aku telah Sembuhkan Saya Saya percaya Engkau Allah yang baik Engkau Allah yang murah hati Engkau Allah yang sanggup Untuk sembuhkan saya Hari ini Saya terima kesembuhan ini Nah Cara doanya seperti itu Nah Sebagaimana Yesus mengajar Di dalam Markus 11 Ayat 23 Ya Disini dikatakan apa Kita baca sama-sama Satu Dua Tiga Aku berkata Kepadamu Barang siap Sesungguhnya Barang siapa Berkata Kepada Gunung ini Beranjaklah Tercampaklah Kedalam laut Asal tidak Bimbang hatinya Tetapi Apa Percaya Bahwa Apa yang dikatakannya Itu akan terjadi Maka hal itu akan Terjadi Baginya Katakan amin Saudara Jadi Ini Ini hal yang luar biasa Saudara Markus 11 Coba Saya mau Tambahkan lagi Dengan ayat ini Saudara Tidak ada di PDF Tapi Coba Saya ingin ajak Saudara Coba untuk Lihat Ayat yang Yang ke 24 Saudara Karena itu Aku berkata Apa saja Yang kamu Minta dan Doakan Apa Percayalah Bahwa kamu Telah Menerimanya Maka hal itu Akan Diberikan Kepadamu Jadi Doakan Ya kan Sesungguhnya Barang siapa Percaya pada Gunung ini Beranjaklah Tercampaklah Kedalam laut Asal tidak Bimbang hatinya Tetapi Percaya Bahwa Apa yang Dikatakannya Coba Ikutin saya Saudara mungkin Di rumah Saya gak denger Suara saudara Gak apa-apa Tapi saudara Katakan begini Apa saja Yang Saya katakan Itu akan Terjadi Maka Maka hal itu Akan terjadi Buat saya Jadi Artinya apa Di sini Saudaraku Perkataan kita Itu penting Perkataan kita Itu penting Kalau Doa kita Dan setelah Doa Yang kita Perkatakan Adalah Masalah Kita Saudaraku Apa yang Kita sedang Alami Kesusahan Kita Ya kan Saudaraku Ini gak akan Pernah bisa Mengubah Saudara Jadi perkataan Kita ini Penting Saudara Karena Pikiran kita Menganggap Ya kan Bahwa perkataan Kita ini Adalah Sebuah Perintah Untuk Dilaksanakan Saudara Ingat Lu Ya Pikiran kita Itu Menganggap Bahwa Apa yang Kita katakan Adalah Sebuah Perintah Ingat Pikiran kita Adalah Pelayan Dari Perkataan Kita Saudaraku Kalau saudara Bilang nih Sekarang nih Saudaraku Saudara sedang Mengalami yang namanya Suasana Misalnya Saudara lagi sakit Sakit Contoh Saudara ngomongnya Aku sakit Sakit Ini nih otak Akan berpikir Memerintah Kamu sedang sakit Lalu perasaan Jadi susah Akhirnya Sebuah tubuh Akan ngalami Nah doa Ini penting Saudara Makanya Daud Saudaraku Saya beritahu Daud tuh ngerti Daud tuh Mengerti Saudaraku Bahwa perkataan Yang keluar Dari mulutnya Plus Renungan hatinya Saudaraku Itu Penting Untuk Diperhatikan Coba kita Buka Alkitab kita Masmur 19 Ayat 15 Mudah-mudahan Engkau berkenan Akan Ucapan Mulutku Dan Renungan Hatiku Ya Tuhan Gunung Batuku Dan Penebusmu Maksud Saya begini Saudaraku Di dalam hal Doa Ya Kalau saudara Sudah mendoakan Sesuatu Ini penting Yang harus kita Jaga Ini adalah perkataan kita Janganlah kita Mengatakan Sesuatu Yang kita Benar-benar Tidak inginkan Hal itu Terjadi Sebaliknya Saudaraku Kita harus Menyatakan Dalam Doa Dan Permohonan Apa yang Menjadi Pengharapan Kita Lalu Ucapkan Syukur Kepada Tuhan Contoh Saya kasih Contoh Lagi Mungkin Saudara Sedang Menghadapi Saudaraku Ya kan Penyakit Virus Corona COVID-19 Saudaraku Yang Saya sudah Dites Mungkin Berkali-kali Kok Masih Positif Saudara Sudah Berdoa Bersama Saya Ikut Menara Doa Ini Contoh Aja Mungkin Tidak Sakit Corona Itu Contoh Saja Bisa Contohnya Soal Berdoa Soal Keuangan Berdoa Untuk Apapun Dan Sebagainya Saya mau Kasih Tahu Janganlah Kekhawatiran Kita Yang Terus Menerus Diucapkan Yang Terus Dipikirkan Jadi Renungan Hati Sesuatu Yang Kalau Lagi Diam Kita Mikir Itu Namanya Renungan Hati Itu Masuk Kedalam Apa Alam Baw Sadar Kalau Saudara Dan Saya Sering Renungan Hatinya Kalau Ngobrol Sama Orang Curhat Ceritanya Tentang Kekhawatiran Dan Ketakutan Ceritanya Tentang Kekecewaan Dan Kemarahan Saudara Akan Seseorang Untuk Keadaan Nah Inilah Ini Ini Yang Akan Bisa Membuat Doa Kita Menjadi Doa Yang Tidak Efektif Saudara Bisa Mengerti Maksud Saya Disini Katakan Amin Saudara Jadi Selaraskan Doa Doa Yang Kita Sudah Naikkan Kepada Bapak Dalam Nama Yesus Saudaraku Selaraskan Dengan Apa Dengan Perkataan Kita Sehari Yang Mengerti Katakan Amin Yang Kedua Perhatikan Juga Saudaraku Waktu Kita Sendiri Seringkali Kita Mikir Merenung Itu Renungan Hati Itu Bisa Masuk Ke dalam Alam Bawah Sadar Alam Bawah Sadar Kalau Kebanyakan Sesuatu Yang Negatif Maksudnya Kekhawatiran Kemarahan Kekecewaan Semua Yang Celek Celek Sini Segala Macam Dengar Baik Masuk Nanti Kalau Ada Apa Apa Kena Apa Respon Atau Reaksi Pertama Kita Selalu Negatif Makanya Kenapa Saudara Kita Selalu Kita Diajar Dan Saya Selalu Mendorong Diri Saya Saya Ajar Perhatikan Renungan Hati Kita Karena Renungan Hati Ini Saudara Yang Menentukan Apakah Allah Bisa Bekerja Apakah Allah Bisa Menolong Kita Tergantung Dari Kita Makanya Sebelum Yosua Diperintahkan Memimpin Bangsa Israel Keluar Masuk Tanah Perjanjian Sebelum Yosua Memimpin Bangsa Menggantikan Musa Apa Perintah Tuhan Itu Seperti Kayak Disetting Ulang Daripada Saudaraku Alam Bawa Sadarnya Tuhan Berkata Yosua Satu Delapan Jangan Jangan Kamu Lupa Memperkatakan Kitab Taurat Ini Tetapi Renungkan Kitab Taurat Renungkan Terus Perkataanku Firmanku Ini Siang Dan Malam Supaya Kamu Bisa Bertindak Hati-hati Tidak Menyimpang Ke kanan Ke kiri Sehingga Perjalananmu Akan Berhasil Dan Beruntung Kamu Bisa Berhasil Dan Beruntung Asal Kamu Tidak Menyimpang Ke kanan Ke kiri Fokus Kamu Bisa Tidak Menyimpang Kanan Ke kiri Kalau Kamu Hati-hati Kamu Bisa Bertindak Hati-hati Kalau Alam Bawa Sadarmu Isinya Adalah Firman Tuhan Untuk Bisa Alam Tuhan Kamu Harus Terus Menerus Memikirkan Memperkatakannya Artinya Merenungan Jadi Renungan Hati Perkatakannya Siang Dan Malam Yang mengerti Katakan Amin Nah Ini Yang Harus Kita Makanya Paulus Menjelaskan Ulang Saudara Dengan Bahasa Yang beda Itu Dalam Filipi 4 Ayat 6 Janganlah Nggaknya Kamu Khawatir Tentang Apapun Juga Tetapi Dinyatakanlah Dalam Segala Hal Keinginanmu Kepada Allah Dalam Doa Dan Permohonan Dengan Ucapan Syukur Saudara Apa Sabta Apakah Boleh Saya Ngomong Sakit Saya Saya Sedang Sakit Ini Ini Saya Sedang Kanker Pak Gini Kata Dokter Ini Ya Nggak Apa Ngomongin Sama Tuhan Tuhan Dokter Tadi Foni Saya Kanker Stadium 3B Kankernya Adalah Kanker Apa Kanker Payudara Sudah Kena Ketulang Ya Kan Dan Dokter Berkata Ini Pengobatannya Sulit Ya Kan Dan Lain Sebagainya Aku Takut Tuhan Aku Khawatir Dan Aku Tidak Tahu Apa Yang Harus Saya Lakukan Tapi Hari Ini Mataku Tertuju Kepadamu Angkat Kekhawatiran Saya Saya Percaya Saya Punya Allah Yang Dapat Dipercaya Allah Yang Dapat Diandalkan Aku Serahkan Hidupku Ini Kepadamu Aku Serahkan Penyakit Ini Kepadamu Tuhan Beri Saya Damai Sejahtera Dan Saya Bersyukur Tuhan Sanggup Menyembuhkan Saya Mungkin Kurang Lebih Seperti Boleh Ngomong Pada Waktu Saudara Doa Seperti Ini Kurang Lebihnya Pasti Ada Damai Sejahtera Saudara Bisa Nangkep Poinnya Saya Katakan Amin Itu Yang Kedua Yang Ketiga Tentang Doa Itu Gimana Pertama Doa Kepada Bapak Dalam Nama Yesus Harus Ada Nama Yesus Jangan Tidak Ilang Kau Usir Setan Ya Tidak Bisa Setan Pergi Kalau Tidak Ada Nama Nama Yesus Keluar Mulut Yang Berasal Dari Mana Dari Hati Yang Sudah Kita Percaya Sama Dia Usir Segala Sakit Penyakit Karena Penyakit Bisa Disibukkan Setan Karena Setan Itu Pembawa Sakit Penyakit Nah Itu Yang Kedua Yang Kedua Adalah Saudara Perhatikan Perkataan Perkataan Dalam Doa Saudara Dan Setelah Saudara Berdoa Yang Ketiga Ini Saya Jelas Ini Untuk Jagain Karena Gini Saudara Apa Yang Kita Keluar Seringkali Berasal Dari Yang Di Dalam Entah Dalam Sini Maupun Dalam Sini Pikiran Oleh Karena Itu Saudara Yang Ketiga Kalau Kita Mau Berdoa Efektif Visualisasikan Visualisasikan Gambarkan Jawaban Doa Saudara Visualisasikan Dan Gambarkan Jawaban Doa Saudara Nah Ini Artinya Apa Saya Mau Ngomong Kalau Kita Sudah Berdoa Kita Harus Jaga Perkataan Kita Ya Saya Sudah Sudah Pernah Saksikan Saudara Disini Berulang Ini Pengalaman Yang Nyata Banget Yang Gak Pernah Lupa Dalam Hidup Saya Waktu Kita Di Gereja Waktu Itu Ada Doa Pengurapan Doa Kesembuhan Ilahi Saudara Saya Berkesempatan Saudara Melayani Satu Ibu Yang Karena Struk Itu Tidak Bisa Jalan Alias Lumpuh Nah Roh Kudus Itu Sudah Menjama Ibu Itu Saudara Oleh Iman Yang Ada Di Dalam Hati Disini Saya Berkata Ibu Bangun Dari Kursi Rodanya Ibu Jalan Dia Berdiri Saudara Dia Berdiri Bisa Berdiri Lalu Dia Jalan Selangkah Dua Langkah Tiga Langkah Setelah Jalan Sudah Cukup Berapa Lama Dia Ngomong Apa Saudara Pakai Bahasa Pelembang Aku Tidak Pacak Jalan Jatuh Jatuh Pada Lagi Jalan Saudara Jalan Sudah Bagus Karena Dia Ngomong Terus Tidak Bisa Tidak Tidak Bisa Tidak Bisa Tidak Kaget Jatuh Nanti Jatuh Lagi Tidak Saya Tuntun Saudara Aku Dari Bisa Jalan Akhirnya Lempas Kakinya Saya Bila Ibu Jangan Ngomong Itu Ucapnya Terima Kasih Tuhan Aku Bisa Jalan Karena Itu Dalam Proses Iman Banyak Kali Saudara Kudoa Kita Sudah Dibatalkan Kaya Stop Dengan Kata Kata Kita Nah Oleh Karena Itu Untuk Jagain Kata Kata Kita Ini Benar Kita Harus Belajar Untuk Bisa Memvisualisasikan Menggambarkan Jawaban Terus Doa Kita Saudara Bisa Ngeri Jadi Memang Memang Ada Keinginan Ada Pengharapan Memang Mau Sembuh Ketika Bisa Oh Ada Kesembuhan Bisa Ngomong Terima kasih Tuhan Sudah Sembuh Memang Ini Sudah Ini Yang Dicapai Kalau Kita Enggak Menggambarkan Kita Enggak Sampai Kepada Tujuan Itu Kita Sudah Sudah Oleh Karena Sudara Satu Hari Tuhan Tuhan Maha Baik Sudara Maha Baik Perhatian Saya tahu Bahwa Abraham Mungkin Sudah Sebagai Manusia Mungkin Boleh Saya istilahkan Sudah Capek Nunggu Sampai Kapan Janji Tuhan Punya Anak Sampai Akhirnya Tuhan Datang Sudara Lalu Tuhan Suruh Abram Kamu Keluar Keluar Dari Kemah Malam Kamu Keluar Ini Tuhan Baik Sudaraku Coba Buka Kejadian 15 Ayat 5 Kita Baca Sama Sama Sudara 1 2 3 Lalu Tuhan Membawa Abram Keluar Serta Berfirman Coba Lihat Ke Langit Hitunglah Bintang Bintang Jika Engkau Dapat Menghitungnya Maka Firmannya Katakan Demikian Nanti Keturunan Dari Bahasa Tuhan Dari Firman Tuhan Ini Sudara Sudara Bisa Ngerti Nggak Maksudnya Apa Ketika Tuhan Bila Dia Bawa Abram Keluar Dari Tendanya Lalu Tuhan Tunjuk Coba Kamu Lihat Kamu Lihat Ke Langit Sekarang Kamu Hitung Jumlah Bintang Itu Kalau Kamu Bisa Hitung Jumlah Bintang Itu Ya Kan Maka Sebanyak Itulah Daripada Keturunan Pada Waktu Abram Dengar Ini Saudara Dan Lihat Saudara Sekali Oh Waktu Dia Lihat Bintang Dia Lihat Anak Anak Dia Itu Satu Hari Besok Malamnya Dia Lihat Lagi Bintang Dia Ingat Perkataan Tuhan Oh Itu Anak Saya Jadi Setiap Malam Kalau Dilihat Bintang Setiap Malam Dia Lihat Bintang Dia Lihat Apa Itu Anak Saya Untuk Apa Tuhan Ngomong Seperti Tuhan Mau Latih Satu Ada Abram Satu Apa Visualisasi Setelah Bisa Visualisasikan Katakan Amin Contoh Lagi Yusuf Bapaknya Ini Pemimpi Yaakub Ini Saudara Dia Seperti Dapat Dari Tuhan Anak Ini Jadi Raja Lalu Apa Yang Dibuat Oleh Yaakub Kepada Yusuf Dibuatkanlah Jubah Yang Maha Indah Dalam Bahasa Inggrisnya Jubah Yang Berwarna Warni Itu Adalah Jubah Yang Biasa Dipakai Oleh Para Raja Para Petinggi Pada Zaman Yaakub Zaman Yusuf Pada Waktu Itu Saudaraku Dia Kan Cuma Peternak Gembala Kok Pak Anak Jubah Sebagai Raja Bayangin Saudaraku Kek Saudara Bukan Siapa Kan Gak Ada Keluarga Yang Dokter Anak Saudara Ya kan Saudara-saudara Tiap hari Pake Baju Dokter Tujuannya Untuk Apa Saudara Punya Visualisasi Kelak Anak Ini Akan Jadi Dokter Kalau Saudara Ingin Anak Saudara Jadi General Kapori General Polisi Pakain Kalau Masih Kecil Tidak Apa-apa Kalian General Bintang Empat Yang Anak TK SD Betesda Saudara Itu Pada Pakai TK Itu Ibu Gurunya Pakai Polisi Saudara Saya Bilang Kok Polisi Pangkatnya Yang Ini Apa Namanya Pangkat Yang Sersan Jangan Yang Sersan Saya Pernah Ngomong Sama Ibu Gurunya Kalau Bita Yang General Ya Kan Kalau Cita-cita Jadi Sersan Aja Jangan Jadi Yang Tinggi Dikit Bintang Empat Kalau Misalnya Gagal Dikit Bintang Tiga Turun Lagi Bintang Dua Jadilah Jangan Sersan Kalau Sersan Gak Nyampe Kan Kopral Kalau Kopral Gak Nyampe Ya Kan Saudara Nah Ini Itu Intinya Kenapa Mau Dibilangin Nak Kelak Kau Akan Jadi Polisi Tujuan Apa Visualisasi Didoakan Diupayakan Jadi Doa Itu Harus Ada Saudara Satu Gambaran Maksudnya Gini Kalau Kita Bisa Memvisualisasikan Dan Menggambarkan Jawaban Doa Kita Kita Bisa Menggambarkan Memvisualisasikan Hasil Dari Usaha Yang Saudara Sedang Kerjakan Saudara Kerja Apa Bisnis Apa Karir Saudara Visualisasikan Gambarkan Saudara Kelak Tuhan Akan Beri Seperti Apa Dengar Baik Saudara Maka Tuhan Akan Mewujudkan Memberikannya Dan Melakukannya Buat Saudara Katakan Amin Kalau Saudara Bisa Memvisualisasikan Seluruh Keluarga Saya Seluruh Yang Saya Kasihi Semuanya Bertobat Percaya Yesus Diselamatkan Saudara Lihat Mereka Akan Pergi Gereja Bersama Saudara Menyembah Tuhan Bersama Saudara Dengar Baik Kalau Kita Bisa Gambarkan Visualisasikan Maka Tuhan Akan Mewujudkannya Buat Saudara Katakan Amin Kalau Saudara Bisa Sekarang Sedang Sakit Terbaring Saya Bisa Memvisualisasikan Bahwa Penyakit Ini Tidak Mendatangkan Kematian Tapi Justru Menyatakan Kemulian Allah Saya Akan Ada Duduk Bersama Dengan Anak Saya Di Sebelah Anak Saya Yang Sedang Menikah Saudara Yang Mematikan Saudara Bisa Gambarkan Visualisasikan Saya Bisa Hadir Di Pernikatan Anak Saya Bisa Menggendong Cucu Saya Katakan Amin Saudara Ini Contoh Contoh Yang Saya Bisa Lihat Saudara Dipakai Tuhan Cara Luar Biasa Ketika Saudara Bisa Visualisasikan Itu Gambarkan Itu Maka Apa Yang Terjadi Saudara Percaya Inilah Janji Tuhan Maka Tuhan Itu Akan Mengenapi Katakan Amin Saudara Untuk Baca Satu Firman Kejadian 30 Eh 32 Kejadian 30 Eh 32 Kita Baca Sama-sama Saudara Satu Dua Tiga Hari Ini Aku Akan Lewat Dari Tengah-tengah Segala Kambing Dombamu Dan Akan Mengasingkan Dari Situ Setiap Binatang Yang Berbintik Bintik Dan Berbelang Belang Segala Domba Yang Hitam Domba Hitam Domba Hitam Itu Jarang Saudara Dan Segala Kambing Yang Berbelang Dan Berbintik Itulah Upaku Saya mau Cerita Begini Cerita Dari Ayat Ini Nanti Saudara Baca Di rumah Kejadian Pasal 30 Kisah Tentang Yaakub Dan Laban Yaakub Sudah Berulang Kali Ditipu Sama Laban Laban Siapa Mertuanya Ayah Daripada Saudara Saudara Leah Dan Rahel Itu Mertuanya Istrinya Yaakub Leah Dan Rahel Yaakub Ini Udah Capek Ditipu Terus Dia Bilang Sama Laban Dia Mau Pamit Hendak Pulang Ke Negrinya Dia Mau Bawa Istri Dan Anak Anak Tapi Laban Mencegah Yaakub Dia Bilang Jangan Jangan Kau Buat Seperti Itu Kenapa Dia Ngomong Saya Ngerti Saya Sadar Bahwa Allah Yang Membuat Saya Kata Laban Menjadi Kaya Itu Karena Kamu Yaakub Karena Kamu Mau Bekerja Bersama Saya Allah Membuat Saya Menjadi Kaya Saudara Senang Gak Kalau Jadi Karyawan Ini Harus Jadi Cita Cita Sudah Kalau Sudah Seorang Karyawan Ya Saudara Membuat Bos Saudara Menjadi Tambah Kaya Katakan Amin Soal Dia Bagi Atau Tidak Bagi Itu Gak Ada Urusannya Yaakub Saudara Kalau Dia Bisa Kita Buat Tambah Kaya Satu Hari Ya kan Saudara Belang Bos Aku Keluar Bos Bos Bilang Jangan Itu Caranya Nah Ini Laban Kasusnya Saudara Jangan Begitu Jadi Ditecegah Ya kan Kalau Kita Gak Pernah Nguntungin Bos Malah Rugi Capek Bos Lihat Kita Dateng Terlambat Pulang Mau Minta Cepat Ijin Terus Saudara Kita Bilang Bos Aku Mau Pamit Mau Mau Berhenti Ya Kenapa Dari Dulu Pasti Jawaban Bos Seperti Itu Ya kan Saudara Tapi Kalau Kita Bisa Membuat Saudara Omset Bisa Berkali Lipat Jadi Laban Mengakui Bahwa Dia bisa Banyak Ternaknya Itu Karena Siapa Karena Yaakub Yang Bekerja Dia bilang Jangan Sekarang Gini Kau Yang Tentukan Upah Buat Kamu Kata Laban Laban Bilang Sama Yaakub Yaakub Kau Yang Tentukan Kau Mau Upah Berapa Saudara Jawabannya Yaakub Dia bilang Gini Saya Sisikan Semua Semua Kambing Domba Yang Hitam Yang Berbintik Dia sisakan Nanti Aku akan Urus Yang Ini Itu Yang Jadi Upah Saudara Lihat Sini Kalau Domba Banyaknya Warnanya Putih Kalau Kambing Polos Banyaknya Saudara Tapi Dia cari Yang Bintik Yang Bintik Kalau Domba Putih Dikawinin Anaknya Lahirnya Apa Saudara Warnanya Putih Saudara Dia bilang Kalau Yang Lahir Nanti Warnanya Hitam Kambing Nanti Belang Belang Kalau Misalnya Kayak Misalnya Suami Istri Kulitnya Sama-sama Putih Saudara Orang Putih Kawin Orang Putih Orang Bule Kawin Orang Bule Anak Kulitnya Saudara Putih Juga Mungkin Gak Hitam Riting Rabut Yang Gak Mungkin Ini Saudara Cerita Tapi Itu Yang Diminta Yang Diajukan Yaakob Kepada Laban Saudara Sini Tetapi Hasilnya Ada Apa Apa Yang Dia Minta Saudara Dia bilang Kalau Ada Hasil Yang Hitam Dan Bintik Itu Punya Aku Laban Kesenangan Hal Yang Susah Gak Mungkin Bisa Terjadi Lalu Bagaimana Hal itu Bisa Terjadi Saudara Tau Nih Ayat 37 Sampai 40 Saya Mau Cerita Tentang Kuasa Daripada Visualisasi Kalau Saudara Bisa Memvisualisasikan Saya Suka Memvisualisasikan Saya Waktu Awal Pelayanan Saya Suka Melihat Ya Saudara Walaupun Kita Belum Punya Gedung Gereja Belum Punya Apa Apa Saya Sudah Bayangkan Tuhan Tuhan Yang Panggil Aku Jadi Hamba Tuhan Di Aku Percaya Tuhan Ada Banyak Orang Akan Diselamatkan Banyak Orang Akan Dipercayakan Untuk Digembalakan Oleh Kami Dan Tuhan Akan Percayakan Kami Satu Fasilitas Satu Gedung Gereja Yang Terbaik Untuk Kami Selalu Saya Visualisasikan Tuhan Aku Memberikan Incil Dari Satu Kota Ke Kota Akan Banyak Orang Dulu Aku Seterus Saya Enggak Ngerti Gimana Cara Tuhan Mewujudkan Dan Hari Ini Itu Semua Terjadi Saudara Katakan Amin Saudara Ya Kita Enggak Enggak Gini Gini Apa yang dibuat oleh Yaakub Yaakub Lihat Binatang Bisa jadi Seperti itu Saudara Lihat Kita baca Ayat 37 Kita baca Sama-sama Satu Lalu Yaakub Mengambil Daun hijau Dari Pohon Hawar Pohon Badam Pohon Berangan Dikupasnya Daun-daun Itu Sehingga Belang-belang Sampai Yang putihnya Kelihatan Terus Perhatikan lagi Ayat 8 Ia meletakkan Dahan-dahan Yang Dikupasnya Itu Dalam Palungan Tempat Minum Dimana Kambing Domba Itu Datang Minum Sehingga Tepat Di depan Kambing Domba Itu Ada pun Kambing Domba Itu Suka Berkelamin Pada Waktu Datang Minum Jadi Pada Waktu Berkelamin Saudara Kambing Domba Itu Lalu Pada Abis Berkelamin Dia Minum Aus Waktu Dia Minum Di depannya Ada Dahan Yang Dia Buat Bintik Bintik Sampai Keluar Putih Binatang Aja Kalau Ngeliat Bintik Bintik Dan Putih Anak Jadi Bintik Bintik Dan Putih Hitam Ini kuasa Apa Kuasa Visualisasi Lihat Lagi E13 Jika Jika Kambing Domba Itu Berkelamin Dekat Dahan Dahan Itu Lihat Maka Anaknya Bersodara Bercoreng Bintik Bintik Dan Berbelang Berbelang Dasyat Sudara Ininya Polos Terus Kemudian Yaakub Memisahkan Domba Domba Itu Dihadapkannya Kepala Kepala Kambing Domba Itu Dihadap Kepada Yang Coreng Coreng Kepada Segala Yang Hitam Diantara Kambing Domba Laban Dihadap Suruh Lihat Suruh Saling Lihat Nanti Air Apa Anaknya Bintik Bintik Jadi Kuasa Untuk Melihat Binatang Bisa Terjadi Apalagi Saudara Yang Punya Kuasa Allah Yang Punya Firman Allah Yang Percaya Doakan Itu Ketika Berdoa Untuk Anak Anak Saudara Doa Berdoa Untuk Anak Anak Saudara Saudara Bisa Memvisualisasikan Dia Akan Kuliah Dimana Dia Akan Apa Kita Visualisasikan Dulu Katakan Namanya Saudara Biarlah Nanti Tuhan Akan Meluruskan Permohonan Doa Kita Lalu Jadilah Kedamu Kalau Kita Enggak Pernah Visualisasikan Dan Gambarkan Itu Maka Saudara Kususus Enggak Akan Kuat Nantinya Ketika Datang Yang Namanya Jawaban Kita Enggak Tahu Itu Jawaban Dari Tuhan Seperti Ibu Perempuan Yang Mungkin Dia Mengharap Datang Ke Gereja Pasti Sembuh Ketika Sembuh Datang Karena Dia Enggak Punya Gambaran Karena Tidak Menggambarkan Pikirannya Bahwa Dia Sembuh Saat Itu Dia Enggak Tahu Kesembuhan Sedang Datang Ibu Bapak Saudaraku Yang Kasih Kristus Gambaran Visualisasi Menciptakan Satu Energi Kekuatan Buat Saudara Gambaran Menciptakan Satu Iman Bahkan Mempelihara Iman Kita Gambaran Menentukan Kerinduan Dan Pengharapan Kita Gambaran Bisa Menciptakan Bisa Diciptakan Lewat Apa Perkataan Dan Pembicaraan Kita Bicarakan Terus Omongin Terus Ada Satu Gambaran Pembicaraan Rohani Selalu Melahirkan Gambaran Tentang Pekerjaan Tuhan Katakan Amin Saudaraku Jadi Gambaran Bisa Menentukan Apa Yang Saudara Percayai Gambaran Tuhan Dapat Menentukan Apa Memerintahkan Abraham Lihat Bintang Bintang Di Langit Dia Bangkitkan Imannya Sebanyak Itulah Kelak Anak Anak Kamu Gambaran Menentukan Kemenangan Yang Akan Kita Dapatkan Saudara Saudara Ingat Rahasia Sukses Yusuf Dia Selalu Ingat Dia Akan Mimpinya Dia Pegang Terus Mimpinya Dan Dia Kejar Mimpinya Itu Saudara Dan Mimpinya Itu Menjadi Kenyataan Kejadian Pasal 42 9 Lalu Teringat Yusuf Akan Mimpi Mimpinya Tentang Mereka Yang Percaya Katakan Amin Saudara Saya Mengomong Adalah Ini Tentang 1 Korintus 14 2 4 Saudara Siapa Berkata Kata Dalam Bahasa Roh Tidak Berkata Kata Kepada Manusia Tetapi Kepada Allah Sebab Tidak Ada Seorang Pun Yang Mengerti Bahasanya Oleh Roh Yang Mengucapkan Hal Hal Yang Rahasia Siapa Yang Berkata Kata Dengan Bahasa Roh Ia Membangun Dirinya Sendiri Katakan Amin Saudara Jadi Tuhan Mengerti Semua Bahasa Di Dunia Ini Tapi Tuhan Punya Satu Bahasa Yang Menjadi Milik Kepunyaannya Dan Diberikan Kepada Milik Kepunyaannya Sendiri Apa Bahasanya Itu Bahasa Roh Saat Saudara Berkatakan Dalam Bahasa Roh Saudara Sedang Berbicara Kepada Allah Dalam Bahasa Yang Hanya Dimengerti Oleh Allah Bahasanya Bersifat Pribadi Dan Rahasia Saudara Sering Berbahasa Roh Pak Saya Belum Bisa Minta Semua Orang Bisa Ada Pertanyaan Apakah Perlu Berbahasa Roh Tergantung Butuh Atau Enggak Kalau Kita Butuh Tuhan Akan Berikan Minta Saudara Apakah Semua Orang Harus Berbahasa Roh Kalau Pendapat Saya Soal Harus Atau Tidak Tergantung Kebutuhan Yang Kedua Mau Enggak Kalau Kita Enggak Butuh Kita Enggak Mau Walaupun Tuhan Sediakan Kita Enggak Akan Pernah Bisa Dapatkan Yang Mengerti Katakan Amin Saudara Ketika Saudara Berbahasa Roh Kita Sedang Membangun Diri Kita Sendiri Bangun Bukan Cuman Rohani Kita Tapi Roh Jiwa Tubuh Kita Saudara Khusus Oleh karena Itu Saudara Ada Roh Maka Kita Seharusnya Berdoa Dalam Roh Kepada Bapak Dalam Nama Tuhan Yesus Yesus Kristus Saudara Usahkan Ini Jadi Ada Empat Hal Yang Saya Catat Saudaraku Ini Dalam Apa Namanya Satu Dua Tiga Empat Pertama Doa Dalam Bapak Anak Ruh Kudus Yang Kedua Saudara Jangan Cuman Doanya Ngelung Tapi Doakan Apa Yang Menjadi Pengharapan Saudara Yang Ketiga Visualisasikan Jawaban Doa Saudara Visualisasikan Usaha Hasil Usaha Saudara Katakan Amin Saudara Jangan Fokusnya Cuman Cap Yang Keempat Adalah Bangun Diri Saudara Dengan Bahasa Roh Saya Percaya Saudara Semua Diberkati Praktekin Ini Saya Yakin Mujijat Masih Ada Buat Setiap Kita Amin